Halo ko friend, pada soal ini ada sepotong senar sonometer menghasilkan nada dengan frekuensinya 200Hz. Berapakah frekuensi yang dihasilkannya bila senarnya didukung di tengah-tengah pada tegangan yang sama? Oke, jadi soal ini ada bagian yang akan direvisi, ya jadi ini kata didukungnya, ini akan dicoret. Jadi maksudnya ini akan dilakukan hal seperti ini, yaitu panjang senarnya dibuat menjadi setengah kalinya, namun gayanya dijaga tetap. Nah, jika dilakukan hal yang seperti ini, maka nanti frekuensinya itu jadi berapa? Dari yang tadinya 200Hz menjadi berapa? Ya seperti itu. Oke, jadi disini akan kita definisikan kondisi awal dan kondisi akhir, jadi kondisi awal ya pada awalnya panjang dari senar sonometernya itu adalah L, kemudian gaya atau tegangan yang bekerja pada senarnya itu sebesar F, dan saat itu pada awalnya frekuensinya sebesar Fn, yang mana Fn-nya diketahui di soal yaitu 200Hz, dengan N disini adalah order nada. Kemudian pada akhirnya panjangnya menjadi setengahnya, atau dapat ditulis L aksen sama dengan setengah L, L aksen adalah panjang akhirnya, L disini adalah panjang awalnya, kemudian gayanya dijaga tetap, maka ditulis F aksen sama dengan F, gaya pada akhirnya sama dengan gaya pada awalnya. Nah, saat itu frekuensinya sudah berubah menjadi Fn aksen, ya di mana Fn aksen inilah yang akan kita cari. Oke, perhatikan disini akan kita anggap bahwa order nadanya ini tetap, jadi N-nya disini tetap, ya seperti itu. Nah, kita akan mencari Fn aksennya ini. Oke, karena panjangnya menjadi setengahnya, maka otomatis masanya juga menjadi setengahnya, dapat ditulis M aksen sama dengan setengah M. Ya, jadi disini masa pada akhirnya sama dengan masa pada awalnya dibagi dengan 2. Kemudian disini akan kita definisikan Mu, yang mana Mu? Ini adalah perbandingan antara masa dengan panjangnya. Ya, jadi Mu disini, ya ini lebih tepatnya adalah Mu pada kondisi awal, yaitu disini sama dengan masa awalnya dibagi dengan panjang awalnya. Kemudian disini pada kondisi akhir akan kita definisikan Mu aksen, yang mana Mu aksen itu adalah perbandingan antara masa setelahnya, ya, atau masa pada akhirnya dengan panjang pada akhirnya. Jadi, Mu aksen sama dengan M aksen per L aksen. Lalu kita masukkan bahwa M aksennya sama dengan setengah M, dan L aksennya sama dengan setengah L. Duanya bisa kita coret, maka didapatkan disini Mu aksen sama dengan M per L. Yang mana M per L itu tiada lain adalah Mu, ya. Nah, disini kita dapatkan bahwa ternyata Mu aksennya sama dengan Mu, ya, atau itu berarti Mu-nya ini tetap tidak berubah. Oke, kemudian disini kita akan menggunakan hukum Marsene, ya. Jadi, dari hukum Marsene yang didapatkan bahwa frekuensinya pada nada tertentu dirumuskan dengan Fn sama dengan N plus 1, dikali 1 per 2L, dikali akar F per Mu. Jadi, frekuensinya pada nada tertentu, ya, sama dengan ini ya, dirumuskan dengan N disini tadi adalah order nada, dan Fn disini adalah frekuensinya pada nada tertentu. L disini adalah panjang, dan F disini adalah gaya, Mu disini tadi adalah M per L, ya, seperti itu. Nah, perhatikan bahwa karena gayanya tetap, Mu-nya juga tetap, maka disini kita hanya akan membandingkan antara Fn dan L saja, terlihat bahwa hubungannya saling berbanding terbalik. Kalau berbanding terbalik, maka dapat ditulis hubungannya seperti ini, ya, jika kita membandingkan antara Fn dan Fn aksennya, didapatkan rumusnya seperti ini, yaitu Fn per Fn aksen sama dengan L aksen per L. Kemudian kita masukkan bahwa Fn-nya, disini frekuensinya pada nada tertentu diketahui 200 Hz, kemudian Fn aksennya, frekuensinya pada nada tertentu pada kondisi akhir, inilah yang akan kita cari. Sekali lagi, disini order nadanya, ini akan kita anggap tetap, ya. Kemudian disini L aksennya, kita masukkan L per 2, lalu L-nya bisa dicoret, sehingga didapatkan Fn aksennya sama dengan 200 dikali 2, hasilnya itu adalah 400. Jadi, ternyata frekuensinya pada nada tertentu sudah berubah menjadi 400 Hz. Oke, inilah jawabannya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.